So, teman-teman, setelah beberapa minggu gue gak bikin lagi video karena honestly memang stock video gue masih banyak ya Jadi gue cuma pake video yang ada aja dan saat ini gue dalam kondisi lagi pemulihan setelah melakukan tarik benang Dan kalian bisa liat ini ada beberapa blusas bagian kanan, bagian kiri, under eye, tepatnya di inner corner mata gue Tapi ya itu dia, kerja tetap harus kerja dan gue bakalan review satu produk dari Wardah Ini yang Color Fit Perfect Glow Cushion with skin match technology and glow perfecting pigment day Sudah mengandung SPF 33 PA plusnya 2 kali Dan warna yang gue pake adalah Pink Fair atau 11C Dan untuk claimnya, gue bakalan bacain aja ya teman-teman Dia Glow Cushion memberikan coverage yang tinggi, terus bisa nutup noda hitam dan bekas jerawat Dengan skin match technology, di desain khusus untuk dapat menyatu sempurna dengan warna natural kulitmu Terus untuk si pigmentnya itu, Glow Perfecting Pigment Masih efek glow, tahan lama sampai 12 jam Tapi ada asteriknya, berdasarkan uji terhadap 30 panelis ya Jadi 30 orang yang mencoba tanpa kesan berminyak dan tanpa terasa lembab di wajah Oke, kalau misalkan kalian denger agak-agak bisik, Aylan lagi main Jadi kalian bakalan ada denger suara dia lagi mainin botol Karena itu adalah salah satu barang kesukaannya dia Oh, risik Oke, dan seperti biasa dia ada puffnya, ada kaca ya teman-teman Terus isinya ada 15 gram Sorry banget kalau misalkan masih denger suaranya Aylan lagi main Seperti biasa dia ada penutupnya dan honestly untuk produknya udah langsung nempel di penutupnya Ya, ini seperti ini Terus untuk shade pink fair itu kurang lebih lumayan terang ya teman-teman Oke, tapi gue belum tau Karena dia kan ada skin match teknologinya Dan gue sudah menggunakan skincare Pokoknya semua udah pake sunblock juga Dan sekarang kita bakalan coba aja teman-teman Gue belum tau sama sekali ini Cuman yang setau gue sih dia banyak banget direview sama teman-teman di tiktok ya Dan gue gak tau apakah claim dari mereka itu atau review dari mereka itu bakalan sama Dengan review yang bisa gue kasih di video kali ini Dan sorry banget kalau misalkan ternyata gak sama gitu ya Atau malah jadi kurang oke Atau malah menurut pendapat gue oke-nya pake banget-banget-banget ya Dan sekarang gue ratain dulu di bagian sebelah kanan wajah gue Terus gue fokusin di bagian wajah yang banyak sekali kekurangannya Bisa kalian lihat Ini gue pake sangat amat tipis Kurang lebih gue pake tadi ngambil dari nutupnya ini Terus gue ratain ke sebelah wajah Jadi gue pake bener-bener sangat amat tipis ya teman-teman Cuma pengen tau seberapa tinggi coveragenya Karena pada saat gue liat reviewnya di tiktok atau di reels instagram Atau di reels youtube Dan pokoknya gue ketukar-ketukar lah ya yang kayak gitu lah ya Ini gue tambahin lagi produknya Dan gue coba tepuk satu kali Ya gak terlalu tekan Dan gue coba sebarkan ke seluruh bagian sebelah kanan wajah Sedikit lebih terang daripada keseluruhan leher dan dada Tapi kalau boleh gue liat sih Untuk dada gue warnanya memang sama Tapi gue pengennya nyamain sama Lebih ke pundak dan ke bagian leher Oke sekarang kalian bisa liat ya Ini sesudah dan ini yang sebelum Oke gue bakal pakein yang sebelah Oke gue lagi coba untuk build up Jadi setelah gue pake di keseluruhan wajah Itu gue build up dengan menggunakan hanya di tempat yang bener-bener sangat aman Membutuhkan Dan ini adalah tes yang sesungguhnya Karena kalian bisa liat di bagian senter wajah gue Gue ada lebam-lebam ya Dan gue pengen menutupinya Apakah si Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion ini bisa menutupi Bagian lebam di bagian sebelah sini Warna kekuningan di bagian inner corner sini Langsung ketutup Oke ini nice banget ya teman-teman Untuk formulasi dia skin match teknologi Kita bakalan liat beberapa saat lagi Tapi untuk glow perfecting pigmentnya itu Dia kan glowing ya teman-teman Tapi bukan Honestly bukan jenis glowing yang bener-bener glowing basah-basah banget Dan untuk rasa di wajahnya itu bener-bener sangat amat ringan Tuh ini masih bengkak ya teman-teman bagian sebelah sini gue Dan gue mau coba tutupin bagian yang sebelah sini Gak terlalu kelihatan Oke gue tambahin sedikit bagian under eye-nya Tanpa kesan berminyak Tapi lembab gitu kan Oke menutupi bokas jerawat noda Iya sih kalau menurut pendapat gue Dia bisa menutupi noda ya Tapi khususnya Dengan masalah yang ada di atas kulit wajah gue Yaitu melasma yang tebel banget warnanya Ya lumayan intense Ini gue bisa bilang dia medium to full Dan kalau kalian bingung medium to full tuh apa sih gitu Kenapa enggak yang medium aja Kalau dibilang medium gue masih lumayan bisa melihat Semua kekurangan di atas wajah gue gitu Terlihat jelas Tapi kalau ini lumayan tersamarkan Ya dengan penggunaan si produk dari Wardah Colorfit ini Dan ini setelah beberapa saat Mungkin 15 menit kali ya Sambil gue ngoceh tadi Sambil gue ngeratain Dia lumayan oksidasi Jadi agak sedikit merah Dan sekarang gue mau ambil dari tempatnya Terus mau gue coba swatches Kita lihat apakah dia oksidasi atau tidak Oke Pada saat di swatches pertama kali Itu dia lumayan kekuning Ya tapi setelah beberapa saat Ini 15 menit Dia lumayan jadi warm Jadi enggak bikin terlalu putih Kayak pucek gitu loh ya Kalau gue lihat langsung Tapi kalau mungkin kalian lihat di layar handphone kalian Atau layar laptop kalian Atau layar TV kalian Mungkin ini satu tingkat lebih terang Tapi kalau gue bisa lihat Ini memang terang Tapi bukan terang yang keputihan banget ya Oke temen-temen jadi ini dia Setelah gue lengkapin Makeupnya Dan gue mau kasih tau dulu ya Harga dari cushion ini Range-nya itu macam-macam banget Cushionnya range-nya sekitar Rp70.000.000 sampai Rp80.000.000 ya temen-temen Atau kalau kalian beli di Visual Store-nya Itu harganya Rp100.000.000an ke atas Rp101.000.000 atau Rp102.000.000 ya Untuk si Wardah Color Fit-nya Dan honestly temen-temen Oke ini gak terlalu terang Supaya kalian bisa lihat lebih jelas lagi Ya tuh Bagian kiri Sekarang bagian kanan Oke kalau kalian melihat ini ada kering-kering Karena bekas tarik benang Oke bagian hidung dan bagian sebelah sini Memang gue ngeratainnya kurang maksimal Tapi setelah gue pakein si Mac Studio Fix Powder Foundation jadinya sangat amat bagus ya Insya Allah mudah-mudahan gue bisa review dia Sampai 12 jam Dan ini gak ada claim-nya bahwa dia adalah Cushion yang waterproof ya temen-temen But ya kita bakalan coba aja ya Karena gue kan perlu wudu ya Dan ini tadi gue coba itu sekitar setengah 8 Dan sempat berhenti dulu Karena mic-nya habis baterainya Sekarang jam 9.44 ya temen-temen Fotonya Aylan Oke 9.44 Dan nanti gue bakalan insya Allah Bener-bener bisa check in Kasih terus update-annya ke kalian Sekalian gue mau bikin dulu video lain ya Jadi jangan kemana-mana Oke temen-temen gue balik lagi Setelah 12 jam Jadi ini udah jam setengah 8 malam Dan seperti kalian tau Dan bisa saksikan langsung di layar kaca kalian Cuy gaya banget ya Minyaknya udah lumayan keluar Cuman kalau menurut pendapat gue Ya kalau dibandingkan dengan OMG Coverless Yang terakhir kali gue review Ya temen-temen Malah yang OMG tuh memang lebih banyak Pengeluaran atau nembus dari minyaknya Yang ada di wajah gue Tapi kalau untuk penggunaan Si Wardah Color Fit Yang ini temen-temen Padahal kalau dari nama jelas-jelas Dia adalah Perfect Glow Cushion Dan honestly untuk setting-menyetting Ini tidak terlalu full Dan setelah itu selain dari setting-menyetting Dikarenakan dari kondisi wajah gue Setelah gue treatment Jadi untuk penggunaan dari Cushion Ini sendiri gak terlalu yang ditepuk bagaimana Cuma gue bisa perhatikan dengan baik Adalah di bagian perimeter wajah Ini walaupun dia Perfect Glow Dia gak yang glow di bagian Dimana gue cenderung kulitnya lebih kering Cuman ada sedikit aja Ini kelihatan lebih keki Di bagian sebelah sini Gue bisa ngerti ya temen-temen Karena kondisi kulit wajah gue ini Lagi kurang baik Dia gak berubah warna sama sekali Oke temen-temen Jadi ini setelah hari kedua Penggunaan dari Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion Hasilnya seperti ini Dan tadi gue untuk di bagian center wajah Karena gue sadar banget Center wajah lagi bermasalah Muka gue lagi bengkak-bengkak Itu gue menggunakan si Pointed Foundation Brush seperti ini Dan untuk bagian lainnya Gue gunakan puff bawaannya Dari produknya itu sendiri Dan selain itu Untuk nge-set Itu gue hanya set di bagian-bagian yang biasanya Emang suka creasing Terus lebih berminyak Dan tambahannya Gue juga menggunakan primer dari Makeover Yang mattifying Dan selain itu Gue bener-bener Pake kelembab yang bener-bener sangat amat tipis Dan tidak terlalu lembab Atau tidak terlalu lengket Dan tidak terlalu tebal Yaitu dari Skintific 5x Ceramide Terus pake juga Niacinamide 10% dari Something Dan untuk sunblocknya Gue pake Solar Smart UV Protection Dari Karasan Nah terus diratain Dan ini adalah Setelah Tadi gue pake tuh jam setengah 7 Malam Sekarang udah jam 11 Jadi kurang lebih Ke 7 aja Udah 12 jam ya Jadi sekitar 16 jam Ini penggunaannya ya temen-temen Dan tadi Di 8 jam pertama Itu dia sudah berminyak Dan gue tap-tap Menggunakan Satu play Atau Satu helai tipis Dari tisu Untuk buang Ekses minyaknya Dan ini hasilnya Ya sebanyak ini Minyaknya Kalau gue boleh Bilang Ini Sekitar Dua Tisu Gini ya temen-temen Untuk ngilangin Si minyak yang ada Di bagian senter wajah Karena memang Hanya bagian senter wajah gue Yang berminyak Nah setelah itu Gue tap-tap Menggunakan Powder brush Yang bekas Gue pake Powder Tapi bukan berarti Gue tambahin lagi powder Hanya Gue tap-tap aja Dan ini Akan gue lakukan juga Ini Setelah 16 jam Ya Barusan gue tap lagi Menggunakan tisu Hanya segini Minyak yang keluar Dan gue mau Coba untuk Tap lagi Menggunakan Powder yang Ada di Brushnya aja Tapi tidak ditambahin Powdernya Jadi ini bekas powder brush Dan Seperti ini Kalian bisa lihat Oke Ini Kalian bisa lihat langsung Tuh Dan Kalau menurut pendapat gue Langsung Balik Jadi rapih lagi Ya temen-temen Jadi kayak Gak ada masalah Dan Intinya Karena gue menggunakan Si pointed foundation brush ini Untuk penggunaan Cushion Dari Wardah Khusus untuk bagian Senter wajah gue Karena memang Senter wajahnya Lagi Bermasalah Lagi bangkak-bangkak Lagi Banyak banget Yang kelupas-kelupas Gitu kan Kadang biasanya Kalau misalkan dipaksa Menggunakan produk Yang terlalu tebal Itu dia Malah bisa bikin Kondisi wajah Jadi keki Nah ini Honestly Tidak ada keki sama sekali Tidak ada yang namanya Creasing Hanya keluar minyak Di 8 jam Dan sekarang di 16 jam Ini udah full banget Sekarang Gue mau coba Untuk siram Ya Oke Ini udah gue siram Kurang lebih 3 kali siram Sama seperti Kalau misalkan gue wudu Ya temen-temen Dan Gue mau tepuk-tepuk dulu Tapi sebelum gue tepuk Pake tisu Gue mau lihat dulu Kondisinya Kalau untuk kondisi Sebelum gue tepuk Atau gue keringin Menggunakan tisu Itu dia Enggak Masalah Tidak ada yang berubah Tidak ada yang terjadi Honestly Ya temen-temen Dan Untuk powdernya Seperti biasa Gue cuma pake Chanel Tipis banget Di bagian-bagian Center wajah Seperti Lipatan hidung Sini Bagian hidung Sebelah sini Sebelah sini Dan sebelah sini Dan bener-bener Sangat amat tipis Ya temen-temen Oke Ini gue tepuk Kalian bisa lihat sendiri Setelah penggunaan 16 jam Gak nyangka sih Serius Gue gak tau Apakah klaim dari Wardah Colorfit ini Dia Transfer proof Atau waterproof Atau apapun itu Dan kalau misalkan ada yang tau Tolong komen Di bawah ya Dia sebenernya Memang klaimnya Waterproof Atau tidak Nah ini malah yang transfer Mascara gue Karena memang gue Menggunakan mascara Double Biasalah lagi nyoba juga Ya mascaranya Oke Tuh Gak ada Transfer sama sekali Untuk produk Wajahnya Ya Baik itu Blast Atau apapun Karena untuk bagian perimeter Tidak gue setting Tidak menggunakan Powder sama sekali Karena gue pengen tau Salah satunya adalah Apakah dia waterproof Atau tidak ya Jadi kalian bisa lihat Ini Hasilnya Mascaranya Transfer Dan Untuk minyak tetap Nembus Tapi Untuk Waterproofnya Ternyata Tidak Tidak disangka Ya tuh Dia waterproof Temen-temen Tapi catatan aja Dia bukan tipe waterproof Yang kayak tebal Di wajah Terus udah gitu Airnya itu Kayak ngambang Di atas wajah kita Gitu ya Atau seperti kita Menggunakan Produk-produk Yang memang Klaimnya itu Waterproof Gitu Ini tuh kayak Air ya biasa Nempel Di wajah Cuman dia Tidak mengganggu Kondisi Dari si Kasian yang gue Pakai di atas Wajah gue Dan ini Kalian bisa Lihat sendiri Ini nyata ya Dia waterproof Dan kondisinya Masih bagus Serius Tuh Ini yang Ngetek-ngetek Maskaranya Tuh Masih bagus banget Sumpah Malah jadi Kayak Bikin Si kulit wajah gue Jadi kayak natural Gitu Tuh Ya Lumayan tetep rapi Tapi bukan jenis Dari produk Yang transfer proof Atau waterproof Dimana dia Bener-bener Tetep tebel Gitu Kalau ini Malah jadi lebih natural Halo Jadi Ini Terjadi lagi Temen-temen Dan gue ketiduran Seperti biasa Ya Abis maghrib Terus ketiduran Dan sekarang udah jam 11 Malam Terus tadi itu Gue pake sekitar Jam 8 pagi Jadi kalau sekarang Udah jam 11 Itu Ini penggunaan Wardah Untuk hari ketiga Adalah Sampai ke 15 jam Ya temen-temen Wow Kejadian lagi Jadi terlalu lama Tapi intinya gini Gue di 8 jam Juga tetep Make up routine gue Lah gitu ya Karena make up routine gue Kan gue gak berani Untuk terlalu banyak Menggunakan Produk Di atas Kulit gue Terutama powder Gitu Nah kalau ini Mungkin karena powdernya lumayan Sedikit lebih banyak Dibandingin dengan Powder yang biasa gue pake Gitu Temen-temen Jadi hasilnya Dia lebih ada Satu Lebih ada coverage Walaupun minyaknya Udah nembus nih Gitu ya Terus kalau misalkan kalian tanya Apakah kalau misalkan Digunakan dengan Teknik Atau make up Yang biasa gue gunakan Itu Coverage nya lebih tipis Udah pasti Iya Dan ini Jauh lebih tebel Dibandingin Yang hari ke satu Dan hari ke dua Ya temen-temen Terus selain itu Minyaknya Jauh Lebih nahan 15 jam Minyaknya cuma segini Terus Tadi di 8 jam itu Ada keluar minyak sedikit Banget Dan gue Tap Paket tisu Itu cukup Cuma satu Tisu Jadi Satu ply Itu Adalah segini Temen-temen Jadi kalau misalkan Kalian ambil tisu Itu kalian Pisahin lagi Jadi satu ply Jadi gak Yang tebel Nah ini gue mau coba Untuk Deketin Dan coba Untuk Gue tap Menggunakan tisu Oke Ini jadi deket Terus sekarang gue mau tap Wajahnya Coba bagian Bawah Dulu dagu Dagu Oke Dagu ada Minyak Ya sangat amat Sedikit Terus Hidung Oke Segini Ya Hidungnya Terus Kening Walaupun keningnya Udah Kegaruk Ya Harusnya sih Udah gak ada produk Ya Tapi masih Ada sedikit Sedikit banget Minyak 0,1 Minyak Ibaratnya Tetap ada Minyaknya 0,1 Minyak Kadar Ya Ada kadar Oke Nih teman-teman ya Perbedaannya Ini udah gue hapus Udah gue bersihin Minyaknya Tuh Gue tap Tap aja Untuk Khusus di bagian Center Dan Untuk bagian Perimeter Memang Karena kulit Gue kering Karena untuk bagian Perimeter Kulit gue kering Jadi Biasa-biasa aja Ya Tetap Bagus Gitu Nih Kanan Oke Dan hasil dari Ngetapnya itu Ini Ya Hasil dari Ngetapnya Minyaknya itu Segini Dan kalau Menurut pendapat gue Jauh lebih Bisa nahan minyak sih Kalau menurut pendapat gue Bener-bener sedikit Keluar minyaknya Ya teman-teman Kalau menggunakan Teknik Cara menghaluskan Kulit wajah Ya Oke Dan Kalau misalkan Overall Gue harus nilai Ya Untuk si Wardah Colorfit ini Menurut pendapat gue Satu Karena dia Memang Judulnya ada Perfect Glow Cushion Dan dengan Semua klaimnya Walaupun dia lembab Tapi dia bisa Menahan minyak Itu gue kurang setuju Karena Khusus untuk kulit Berminyak Sepertinya Kalian Tidak akan Suka ini Karena Minyak tetap Tembus Karena Untuk teman-teman Berminyak Gue paham banget Dan mengerti banget Kalian cuma Tidak mau Minyak keluar Itu poinnya Ya Apapun alasannya Mau minyak keluar Tapi tetap bagus Tetap apa Standarnya tuh Untuk teman-teman Kulit berminyak Seperti itu Yang penting Minyak gak keluar Nah kalau gue Karena gue Sekarang ini Kulitnya kombinasi Dan intinya Gue bisa tahu Dan mengerti Gitu ya Untuk kondisi Dari penggunaan Penggunaan produk itu Tembus minyak Tapi selama dia Tidak bikin Hancur Atau jadi hilang Atau jadi abis Gitu ya Sama seperti Di hari pertama Ya teman-teman Sampai gue siram Itu Oke Dia memang menipis Tapi Dia gak bikin Kondisi kulit wajah kita Jadi hancur Koinnya itu Teman-teman Dan Untuk overall Ya Tadi gue kasih tahu Untuk berminyak Tidak bisa Untuk kulit kering Bagus banget Dipakai tipis oke Dipakai tebal juga Apalagi Terus untuk Transfer proofnya Dia tidak transfer proof Karena tiap kali Gue berminyak Kurang lebih 8 jam Karena gue Harus pastikan Bahwa gue sudah Mencoba dia dulu Itu Baru memastikan Dia Di tap Itu Beberapa jam kemudian Jadi gak langsung Baru pakai Make up Yaudah yuk Kita tes Mask proof atau tidak Oh iya Gitu ya Oh enggak Enggak transfer Ya iyalah Secara kalau misalkan Kita keluar rumah kan Pakai masker Itu pasti udah Yang Berapa jam kemudian Penggunaan kan Gitu lah teman-teman Oke Terus udah gitu Yang masalah Si waterproofnya itu Adalah Bukan dalam kondisi Dimana Dia seperti Air Di atas daun talas Nah Kebanyakan Untuk produk-produk Yang waterproof itu Kondisi dari airnya Seperti itu Di atas kulit wajah Jadi kayak Bener-bener Gak nembus Nah kalau ini Waterproofnya adalah Dia tetap Bikin basah Ya tapi Dia tidak bikin Hancur Kondisi di wajah Terus Setelah itu Gue tap Gini Airnya nembus Ke tisu Tapi Enggak Berantakan Si Produk Wardahnya Terus Kemudian Untuk Terakhir Ya Harga Packaging Dan lain-lain Sebagainya Ini Gue Suka Warnanya Mirip Banget Sama Si BLP Tapi Ini Agak Keping Kalau BLP Dia Crumb Nude Warnanya Dan Cakep Kalau Menurut pendapat Gue Dalamnya Seperti ini Untuk Isinya Ada 15 Gram Sama Standar Untuk Cushion Oh Ini malah 13 Malah Lebih Banyak Untuk BLP 13 Gram Oke Jadi Overall Gue Bisa Nilai Dia 7 Teman-teman Masih Masih Oke Dan Kalau Menurut pendapat Gue Ada Yang Suka Apa Di TikTok Uh Gila Tinggi Banget Coverage Ini Medium To Full Coverage Jadi Dia Tidak Yang Full Coverage Tapi Medium To Full Coverage Lebih Ke Medium Tapi Lebih Menutupi Kekurangan Di Atas Wajah Gue Walaupun Gue Pake Gak Terlalu Banyak Oke Jadi Gini Ini Kondisinya Ya Teman-teman Jadi Segitu Dulu Teman-teman Mudah-mudahan Puas Dari Review Gue Kali Ini Dan Kita Bakalan Ketemu Di Review Gua Selanjutnya Bye Bye